Intro Terseret kasus dugaan penghinaan, Bili Siaputra, Pamaryama YZ250FX, ngaku tak suka motor 2 tak Juni rumah Bili Iskandar atau akrab di Sapa Bili Siaputra terseret kasus dugaan penghinaan Atas dugaan kasus tersebut, Bili Siaputra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Robison Robison menegaskan dirinya sudah memiliki barang bukti atas dugaan penghinaan kepada istrinya Laporan itu sudah terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan dengan nomor LP-2283-9-2022-RSJ Kamis 22 September 2022 Terlepas dari kasus yang menjeratnya, ternyata belum lama ini Bili baru beli Yamaha YZ250FX YZ250FX adalah salah satu motor garuk tanah Yamaha yang juga dijual di Indonesia secara CPU Motor Yamaha itu Bili gunakan untuk bermain tanah bersama teman-teman komunitasnya pada Juli 2022 Saat melakukan persiapan, Bili salah menaruh helm di motor rekannya yang juga berwarna biru Eh salah, aku kurang begitu suka dengan motor duatan Ucap Bili sambil berjalan ke YZ250FX Salah satu rekannya bertanya apakah motor barunya tersebut akan disiksa New Baby tidak disiksa lah, karena masih bayi dan harus dilebutin dulu Menurut Bili, inti dari permainan trail adalah kebersamaan dan berolahraga bersama teman-teman Paling penting cari kebahagiaan, karena kebahagiaan itu susah dicari Tutur Bili sebelum off-road Setelah persiapan, Bili langsung mengeber Yamaha YZ250FX miliknya ke jalur off-road bersama rombongan Biar tak penasaran dengan keseruan Bili bermain tanah Kita bisa saksikan di channel Youtube milik Bili Syahputra sendiri Di situ semuanya selalu diupdate oleh Bili Syahputra semua kegiatan-kegiatannya Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Reaksi Bili Syahputra usai dilaporkan Robby Sen Bili Syahputra dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan Dalam laporannya, Robby Sen mengaku tidak terima saat istrinya mendapatkan kata-kata yang tak disebut tidak pantas Sampai saat ini, Bili Syahputra memang belum buka suara langsung mengenai hal ini Tapi Aldi Tahir membahas masalah ini Hal tersebut terlihat dalam postingan Instagram milik Aldi Tahir Dalam postingannya, Aldi Tahir memperlihatkan wajah Bili Syahputra yang syuting bareng dengannya Dia ini insya Allah orang baik nih, gak jahat Insya Allah dia ini orang baik, ungkap Aldi Tahir Lu kenapa? Aldi, lu sudah selesai? Tanya Bili Syahputra yang melihat ke arah kamera seraya tersenyum tipis Udah gue udah selesai Insya Allah gue duain ya pokoknya masalahnya cepat selesai Ya pokoknya luar biasa Bro, gue ini insya Allah orang baik Mudah-mudahan bisa damai ya My brother Robby Sen dan Bili Syahputra insya Allah hanya salah paham Tuturnya lagi Laparan Robby Sen terhadap Bili Syahputra sudah masuk ke Poles Jakarta Selatan Percek coklat bermula ketika Robby Sen dan istri Natasya Mengisi acara program televisi Dimana dalam program tersebut Bili Syahputra menjadi pembawa acara dalam program tersebut Menurut Robby, ada puluhan saksi yang melihat Bili Syahputra berkata kasar kepada Natasya Jadi kita buktinya banyak sekali karena disitu ada sekitar kurang lebih 20-50 orang Bahkan lebih gitu ya Jadi kan gila banget istri saya dikatain seperti itu di depan semua orang Kan gak baik seperti itu Kata Robby Sen ditemui di Polres Jakarta Selatan Natasya yang lebih banyak diam ingin Bili Syahputra meminta maaf Sikap dan cara bicara Natasya diakui hanya untuk konten Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini 3 Sumber Kekayaan Bili Syahputra Nomor Terakhir Tak Disangka Sumber Kekayaan Bili Syahputra sebetulnya banyak Namun hanya beberapa yang paling menonjol dan banyak diketahui publik Mulai dari main film hingga channel Youtube Bili Syahputra mengikuti jejak kesusahan sang kakak Olga Syahputra di Dunia Hiduran Sudah bertahun-tahun menjadi artis Bili masih laris-manis menghiasi layar kaca televisi Tak heran jika Bili semakin lama kian kaya raya Pantas apa saja kah yang mencari ladang juan alias sumber kekayaan seorang Bili Syahputra? Simak dokter berikut ini Satu aktor Bili Syahputra tak hanya pintar melawak Dia juga memiliki bakat acting Beberapa kali Bili bermain dalam sinetra maupun film Seperti Suami Untuk Emak Terbaru Bili ketahui ikut andil dalam sitkom berjudul Semua cinta butuh duit bersama ahli tahir Opi Kumis dan masih banyak lagi Dua pembawa acara Kekayaan Bili Syahputra juga mengalir dari pekerjaannya sebagai pembawa acara Ya, dia salah satu di stasiun televisi swasta Bili dirabuk menjadi presenter bersama Yuki Kato dan Angel Karamoy Acara yang dipandung ini tersebut Merupakan sebuah program bernama Siapa Mau Jadi Juara Kuis menguji wawasan pengalaman umum Tiga Youtuber Selama halnya dengan rekan-rekan artis lain Bili Syahputra juga terjun ke dunia Youtube Tak disangka, channel Youtube Adik Mendiang Olga ini sudah memiliki subscriber Sepanjang lebih dari 4 juta Dengan rata-rata jumlah view mencapai puluhan hingga ratusan ribu Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terseret kasus dugaan penghinaan Bili Syahputra, Pamaryama YZ250FX Ngaku tak suka motor, dua tak Juni rumah Bili Iskandar atau akrab disama Bili Syahputra terseret kasus dugaan penghinaan Atas dugaan kasus tersebut, Bili Syahputra dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Robisen Robisen menegaskan dirinya sudah memiliki barang bukti atas dugaan penghinaan kepada istrinya Laporan itu sudah terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan Dengan nomor LP-2283-9-2022-RSJ Kamis 22 September 2022 Terlepas dari kasus yang mencerahnya Ternyata belum lama ini Bili baru beli Yamaha YZ250FX YZ250FX adalah salah satu motor garuk tanah Yamaha yang juga dijual di Indonesia secara CBU Motor Yamaha itu Bili gunakan untuk bermain tanah bersama teman-teman komunitasnya pada Juli 2022 Saat melakukan persiapan, Bili salah menaruh helm di motor rekannya yang juga berwarna biru Eh salah, aku kurang begitu suka dengan motor dua tak Ucap Bili sambil berjalan ke YZ250FX Salah satu rekannya bertanya apakah motor barunya tersebut akan disiksa New baby tak disisalah Karena masih bayi dan harus dilebut-lebutin dulu Jawab Bili Menurut Bili, inti dari permainan trail adalah kebersamaan dan berolahraga bersama teman-teman Paling penting cari kebahagiaan Karena kebahagiaan itu susah dicari Tutur Bili sebelum off-road Setelah persiapan, Bili langsung mengeberi ama YZ250FX miliknya ke jalur off-road bersama rombongan Biar tak penasaran dengan keseruan Bili bermain tanah Kita bisa saksikan di channel youtube milik Bili Syahputra sendiri Di situ semuanya selalu diupdate oleh Bili Syahputra semua kegiatan-kegiatannya Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Reaksi Bili Syahputra usai dilaporkan Robby Sen Bili Syahputra dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan Dalam laporannya, Robby Sen mengaku tidak terima saat istrinya mendapatkan kata-kata yang tak disebut tidak pantas Sampai saat ini, Bili Syahputra memang belum buka suara langsung mengenai hal ini Tapi Aldi Tahir membahas masalah ini Hal tersebut terlihat dalam postingan Instagram milik Aldi Tahir Dalam postingannya, Aldi Tahir memperlihatkan wajah Bili Syahputra yang syuting bareng dengannya Dia ini insya Allah orang baik nih, gak jahat Insya Allah dia ini orang baik, ungkap Aldi Tahir Lu kenapa? Aldi? Lu sudah selesai, tanya Bili Syahputra yang melihat ke arah kamera seraya tersenyum tipis Udah gue udah selesai, insya Allah gue duain ya pokoknya masalahnya cepat selesai Ya pokoknya luar biasa Bro, gue ini insya Allah orang baik Mudah-mudahan bisa damai ya My brother Robby Sen dan Bili Syahputra insya Allah hanya salah paham Tuturnya lagi Lapan Robby Sen terhadap Bili Syahputra sudah masuk ke Poles Jakarta Selatan Percek cokan bermula ketika Robby Sen dan istri Natasia mengisi acara program televisi Dimana dalam program tersebut Bili Syahputra menjadi pembawa acara dalam program tersebut Menurut Robby, ada puluhan saksi yang melihat Bili Syahputra berkata kasar kepada Natasia Jadi kita buktinya banyak sekali karena disitu ada sekitar kurang lebih 20-50 orang Bahkan lebih gitu ya Jadi kan gila banget istri saya dikatain seperti itu di depan semua orang Kan gak baik seperti itu Kata Robby Sen ditemui di Polres Jakarta Selatan Natasia yang lebih banyak diam ingin Bili Syahputra meminta maaf Sikap dan cara bicara Natasia diakui hanya untuk konten Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini 3 Sumber Kekayaan Bili Syahputra Nomor Terakhir Tak Disangka Sumber Kekayaan Bili Syahputra sebetulnya banyak Namun hanya beberapa yang paling menonjol dan banyak diketahui publik Mulai dari main film hingga channel Youtube Bili Syahputra mengikuti jejak kesusahan sang kakak Olga Syahputra di dunia hiburan Sudah bertahun-tahun menjadi artis Bili masih laris-manis menghiasi layar kaca televisi Tak heran jika Bili semakin lama kian kaya raya Pantas apa saja kah yang mencari ladang juan alias sumber kekayaan seorang Bili Syahputra Simak daftar berikut ini Satu aktor Bili Syahputra tak hanya pintar malawak Dia juga memiliki bakat akting Beberapa kali Bili bermain dalam sinetra maupun film Seperti suami untuk emak terbaru Bili ketahui ikut andir dalam sitkom berjudul Semua cinta butuh duit bersama ahli tahir Kopi kumis dan masih banyak lagi Dua pembawa acara Kekayaan Bili Syahputra juga mengalir dari pekerjaannya sebagai pembawa acara Ya, dia salah satu di stasiun televisi swasta Bili dirabuk menjadi presenter bersama Yuki Katung dan Angel Karamoy Acara yang dipandung ini tersebut Merupakan sebuah program bernama Siapa Mau Jadi Juara Kuis memuji wawasan pengatauan umum Tiga, Youtuber Sama halnya dengan rekan-rekan artis lain Bili Syahputra juga terjun ke dunia Youtube Tak disangka Kanal Youtube Adik Mendiang Olga ini sudah memiliki subscriber sebanyak lebih dari 4 juta Dengan rata-rata jumlah view mencapai puluhan hingga ratusan ribu